Saya lakukan dan menyatakan... Sidang paripurna DPRD Sumsel kembali digelar selasa 21 Juni 2016 dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum 9 peraksi di DPRD Sumsel terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2015. Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki dalam paparanya menyatakan salah satu yang menjadi perhatian yaitu tidak tercapainya target pendapatan asli daerah disebabkan kondisi perekonomian nasional yang kurang baik. Selain itu pihaknya juga akan lakukan pembenahan badan layanan umum daerah secara terus-menerus serta meningkatkan kerjasama dengan BPKP sehingga pola pengelolaan keuangan BLUD dapat diterapkan secara penuh. Turunnya harga komunitas perkehubungan sewi dan daerah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya pembelian kendaraan yang merupakan pembelian konstitusif pembeli konstitusi terbesar pada pendapatan asli daerah ekipi KB dan BBMKB. Dua, terhadap penerja badan layanan umum daerah kebut dimana belum adanya kesepahaman terkait penggunaan dan perencanaan anggaran dijelaskan bahwa pembenahan BLUD secara terus-menerus tetap dilakukan yang berkerjasama dengan BPKP sehingga pola pengelolaan keuangan belum dapat diterapkan secara penuh sebagainya diatur dalam paktuan. Setelah mendengarkan jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum 9 traksi DPRD Sumsel, sidang akan dilanjutkan pada 30 Juni 2016 dengan tujuan agar terbentuk kerumusan yang baik.